Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana videonya dan apa yang dibahas Mari kita simak dulu ya teman-teman Jangan skip supaya teman-teman melihat informasi ini dengan baik Dan lengkap Jika teman-teman nanti melihat informasi ini Dan tahu apa penyebabnya Apa yang dibahas di sana Mohon tulis di kolom komentar Supaya saya juga dapat mengetahui secara komprehensif Kemuliannya bukan kemuliaan Tuhannya Yesus Kemuliannya Yesus sebagai Tuhan Kan sudah diperlaskan bahwa Tuhan tidak akan membagikan kemuliaannya Nah tadi saya ada kasih beberapa ayat Yesus mengatakan dia memiliki kemuliaan itu Bang Mosad kecepatan bang Ini agak lewet Jadi aduh ngebelnya micin bukan salmon Ini lambat mereka Pelan-pelan dia gak mau denger Tapi begini pak mahasiswa Memang aku anak reker jadi ngomong lebih cepat Jadi di Yesaya 48 ayat 11 kan sudah sangat jelas itu Tuhan tidak akan membagikan kemuliaannya kepada siapapun Nah itu sudah sangat jelas ya Kepada patung apapun itu manusia apapun itu Nah jadi itu yang nilai Yang apa kemuliaan itu Misal Kalau misal dari kemuliaan itu Kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan Kenapa Nabi-Nabi yang lain punya kemuliaan yang sama Misal Apakah bisa orang-orang manusia Ayatnya dimana pak Oh itu mujisat bukan kemuliaan pak Ini kita bicara kemuliaan Kan Bapak ambil Yohanes Ayat 40 yang bahas kemuliaan Bukan mujisat Mujisat lain pak Mujisat lain Nanti kita bahas mujisat Kita bahas kemuliaan dulu pak Saya kan Bapak bawa Bapak mengatakan Jika percaya Yesus Akan melihat kemuliaan Bapak Kemuliaan Tuhan Nah itu kan pertanyaan Bapak Nah disini saya menjelaskan Bahwa kemuliaan Tuhan itu Ini adalah jelas pak Yesaya 48 Ayat ke-11 Kemuliaan yang Tuhan punya itu Tidak akan dia bagikan kepada siapapun Itu perkatanya sangat jelas Makanya Nabi-Nabi dari dulu Kita contoh Musa Musa mengatakan bahwa Lihatlah kemuliaan Tuhan akan turun di atas gunung Sinai Bukan berarti Tuhan memberikan kemuliaan ke gunung Sinai Yang seperti dikatakan Pak Suma Tapi membuktikan Tuhan turun di atas gunung Sinai Dan menulis 10 hukum perintah kepada Musa Jadi Tuhan selalu turun dengan kemuliaannya Makanya Yesus mengatakan tadi Jika percaya dia akan melihat kemuliaan Bapak Itu yang saya katakan merujuk ke Daniel Membuatan Daniel 7 ayat 13-14 Jadi pada akhir jaman Kita akan melihat Yesus turun dari atas awan-awan Dengan segala kemuliaannya Pak Itu kemuliaannya si Yesus ini nih Kemuliaan Yesus sama dengan kemuliaan Bapak Kemuliaan Tuhan Bapak baca Yohanes 17 dari ayat yang ketiga Ayat 17 dari ketiga Yohanes 17 yang kelima juga ya Kemuliaan Yesus itu sudah ada sebelum dunia pun ada ya Masus online dia lekor babi Enggak, enggak kenal gitu Aduh, enggak terboton dan Kristen on Bukan Kristen ini, enggak makan babi dia Jadi makanya ini agak lelet Dia pantas, enggak makan babi, enggak Iya lemot Oke otaknya, otaknya lemot Udah ketahuan siapa ini Udah ketahuan siapa ini Udah ketahuan siapa ini Makanya di kurat ini Udah surat 6 ayat 105 Orang patah gak ada yang gak makan babi Kalau dia Kristen gak kan Dekan na Surat 6 ayat 105 Kamilah yang membacakan ayat dan kamilah yang mengulang-ulanginya Mesti diulang-ulangi gak bisa sekali botol mereka ya kan orang batak apalagi disyantar itu makanan si hari-hari masyarakat betul iya masyarakat lain bukan gitu karena saya tahu saya orang Batak aku tahu siantar si borong-borong gak ada disana orang Batak yang gak makan babi apalagi dia Kristen SMP sampai SMP di Mandeling kalau udah ketahuan kamu siapa kamu bagus kan ini kan aku jujur nih kak aku Kristen aku lagi ragu sebenarnya aku gak suka kalau hal-hal yang kayak gini tuh karena membawakan apa ya kebencian jadi kejadian kamu kan tadi bilang kamu katolik ya kamu kan tadi bilang kamu katolik betul gak? betul kamu kan tadi bilang kamu katolik betul gak? betul betul kamu hafal pengakuan iman atau doa bapak kami? tak tahu hafal doa bapak kami bapak kami yang di surga dimelihatan landam amural jadilah kendakmong di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan penilaikan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang kesalahan kepada kami dan jangan lemaskan kami di dalam percobaan tetapi bebaslah kami daripada yang jahat dan kau yang punya kerajaan dan kuasa dan penilaian sampai selamatnya kami oke salam bunda salam maria bunda Allah salam maria aku kalau bunda maria kurang hafal pak karena aku jarang ibadah aku jarang ibadah kok bisa ragu yang paling gampang tidak usah iman sering pak nonton-nonton kan nonton-nonton terkait apa agama kayak ada keraguan ya itu misal kenapa di taurat itu mengatakan hukum taurat yang pertama aku Tuhan Allah menurut Tuhan kita tidak ada ala-alanya kali aku dari situ aku pertama ragu terus aku baca-baca lagi kenapa ragu aneh itu aneh itu sebentar bang jeki aku benar tanya gak iya yang dimaksud Allah yang satu-satunya itu siapa menurut kamu yang harus disembah disitu siapa nama Tuhan kita yang harus disembah di dalam alkitab nama Tuhan kita di dalam alkitab siapa kalau gak tahu berarti kokadrun akan nanya siapa ini aku tanya kamu dong kamu tadi mengutip berita yang pertama siapa nama Allah kita yang harus disembah Allah itu maaf dia gak berwujud gak berbentuk aku sudah ketahuan kamu aku gak muslim gak kamu tunjukkan ayatnya tadi bilang Tuhan tidak berbentuk Tuhan tidak ini itu dimana kamu tahu itu kalau Al-Quran saya juga punya Al-Quran kalau kamu tunjukin kitab-kitab si 14 juga punya Al-Quran di rumahnya kalau saya Al-Qurannya di HP saya download Al-Quran beberapa versi kalau si 14 ada saya kemarin mau beli Al-Quran yang buku tapi saya bingung pakai terjemahan siapa banyak ternyata banyak sekali terjemahannya terjemahan menurut A menurut B menurut C banyak nanti saya butuh teman dulu untuk bang bersadarkan untuk referensi yang dipakai itu yang mana itu saya mau beli kitab tapi banyak ini versinya nah sekarang kamu tadi mahasiswa online kamu kan gitu kamu kan tadi bilang kamu ragu ya itu aneh melihat dia adalah satu-satunya Tuhan loh itu ngaco kamu brother ya kenapa kamu harus bingung Tuhan Allah itu yang pentingnya bang kenapa di kitab Tritunggal waduh repot ini kamu katolik padahal brother katolik itu cukup kuat dengan doktrin Tritunggal itu ya itu Tritunggal bukan menjelaskan Allah itu berapa terus kamu jarang ke gereja coba sekarang gini saya minta kamu jujur nih jujur sekali kamu Islam atau kamu apa sekarang coba Tritunggal Jangan jujur kali ini kan katolik atau bang udah berada keteng Nenek tunggu ya saya enggak saya enggak pas kali kan aku tolong doang yakinkan kalau masalahnya bagi dikrisis apa itu tulisannya apa itu Islam katolik kelihatan aduh usahnya itu bang udah 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 dari apanya panjang tulisannya bang ke depannya bukan jangan jangan gak sebetul kamu pakai kamera belakang jadi dia mirroring berdiri kekan harusnya kamu atau gak bisa ngeri gimana ubah kamera ini ya gini 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 ya pertama yaudah fotonya ini asli udah jelas ya berarti berarti lu nama Tuhan yang kita sama aja enggak tahu enggak mana enggak 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 siapa kok ragu siapa kamu kok bisa ngomong ragu siapa nama Tuhan kita siapa coba gue tanya sama lu Allah aduh masih Allah lu kayaknya udah 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 dari sekolah minggu terus gak pernah ke gereja ya lu ya makanya bolot ya aku diajarkan dari awal itu dikitab itu mana bisa enggak ada nama Tuhan kita Allah Allah itu bukan nama di dalam Alkitab kita setan-setan disebut juga Allah ngerti gak lu kalau gak percaya kamu buka ulangan 32 setan kamu kamu bodoh goblok kamu enggak lu ngerti apa sih kok gak tahu kalau di dalam Alkitab kita hakim-hakim disebut juga Allah setan-setan disebut Allah kok gak tahu lu berhala bangsa-bangsa disembay juga Allah lu tahu gak bisa diangkat sebagai Allah karena Allah itu Tuhan makanya kamu botol sekarang kamu buka keluaran ayat 16 kamu kalau gak percaya sama aku buka keluaran 4 ayat 16 keluaran 71 baca kelurahan apa keluaran 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 sejak kapan kita punya kita namanya kelurahan keluar keluar itu keluar 4 ayat 16 baca keluaran 7 ayat 16 ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya itu 16 sama berapa kan bentar bentar berarti Musa jadi Allah disitu keluaran 7 ayat 1 berkirmala Tuhan kepada Musa lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Piraun dia mengangkat si berarti kan dia ngangkat si Musa ini jadi Tuhan udah lu baca dulu jangan simpulin dulu gak tau apa juga lu baca dulu lihat aku mengangkat abangmu abangmu akan menjadi nabimu sekarang aku tanya itu Allah itu siapa kenapa Musa bisa jadi Allah disitu sekarang kamu baca ulangan 32 ayat 17 setan setan itu disebut Allah baca ulangan 32 ayat 17 aku tanya Allah itu banyak nama Allah yang kita sembah siapa malah tanya sama lu malah urahan coba kamu buka ulangan 32 ayat 17 32 ayat 17 coba slow silo silo 32 ayat 17 ketika ya semua mendengar suara bangsa itu bersorak 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 berkata ulangan 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 sekolah minggu ke gereja gini loh mahasiswa jangan bilang lu ragu kenal Allah kita enggak gue tanya ayat kita tahu Allah itu nama diri nama Tuhan kita semua Allah saya tanya sama Mika anak sama Peser Jackie sejak kapan kita menyembah Tuhan yang bernama Allah pernah kita menyembah terus juga kamu bilang Allah itu tidak berwujud tidak berbentuk kamu tahu kalau di dalam Alkitab Allah itu adalah roh dan firman roh memang berwujud roh bentuknya itu aduh Tuhan jangan kemana mana dulu saya tanya dulu kenapa itu Musa bisa diangkat jadi Allah dan kenapa diulangan 32 ayat 17 saya tersetan disebut Allah coba bisa jelasin ke gue apanya itu kan tadi dibilang Tuhan mengangkat Musa menjadi Tuhan mengangkat Musa menjadi alam bagi bangsa piraun dia mengangkat siapa ini piraun bangsa lagi teman-teman gini deh gue saranin lo beli ini loh beli salponella terus beli minyak ikan dari kecil minumnya minyak ikan apa namanya orang nya dulu jadi otaknya cerdas botol kaya lu kayak gini lain terminanya teman-teman makanya kenapa gue ragu dimana-mana kalau ada saudaranya itu masih online masih online online masih online dengar kamu mau ragu atau tidak kita udah ngasih tau ya nah kita itu tegas dengar dulu dengar dengar baik-baik kita itu tegas menjelaskan karena tentang ketuhanan Yesus itu gak bisa main-main nah kamu sudah kita jelaskan kamu mau ragu itu terserah kamu karena yang rugi itu dirimu sendiri karena tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada seorang pun yang bisa mencapai surga tanpa darah Kristus karena semua manusia itu sudah berdosa dan semua telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita hanyalah manusia yang mati nah orang Kristen itu melakukan kebaikan memberitakan Injil bukan lagi supaya masuk surga tetapi meresponi kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita beda sama orang lain orang lain itu mereka melakukan kebaikan supaya masuk surga nah kalau kita berbeda dan bukti kasih dan pengampunan Tuhan kepada manusia itu sudah terbukti di atas kayu salib jadi kamu mau ragu sama Tuhan Yesus dia telah menyelamatkan kamu itu sih hak kamu Tuhan Yesus juga gak akan memaksa kamu yang rugi diri kamu sendiri yang jelas kami sudah kasih tahu kebenaran dan kami disini hadir untuk meluruskan tuduhan-tuduhan terhadap Alkitab dan terhadap Tuhan Yesus kamu bilang suka atau tidak itu terserah kamu juga nanti akan kamu bertanggung jawabkan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali nah di dalam diri kamu tadi tunjukin Alkitab ke kita ya kamu baca itu kamu baca kejadian sampai wahyu nanti kamu akan ketar-ketir ketika apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan Yesus dari diri kita yang dikehendaki Tuhan Yesus kamu harus menceritakan siapa itu Yesus bahwa dia telah mengampuni seluruh umat manusia di atas keusali itulah kenapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya rasul-rasulnya pergi beritakan injil jadikan semua bangsa muridku karena apa karena Tuhan Yesus tidak menginginkan satu orang pun binasa ya ya tidak menginginkan satu orang pun binasa karena apa tadi tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus itu banyak ayatnya di dalam Alkitab jadi kamu baca itu bukan muridku iya jadikanlah semua bangsa muridku bagaimana kamu bisa menjadikan semua bangsa muridnya kalau kamu cuma diam saja itu misal di dalam akademik kita jadi dosen untuk mahasiswa bukan jadi Tuhan jadi guru untuk mahasiswa online kamu sangat memilukan sekali karena kamu ternyata kamu sudah pernah baca Alkitab banyak sekali di Alkitab itu menceritakan tentang relasi kita adalah Bapak itu sebagai Bapak kita dan kita sebagai anak ada menjelaskan sebagai mempelai perempuan dan mempelai laki-laki domba dan gembala kamu tidak tahu itu ternyata terus tiba-tiba ujung-ujung kamu bilang ragu kamu baca saja tidak pernah jadi memalukan kamu itu lebih baik kamu baca dulu kamu naik kalau memang jemaat terus kami karena tadi jelasin kamu bilang iya bukan umatku kamu kalau saya kejar tentang Petrus di Batu Karang ini aku akan memberikan jemaatku kamu pernah baca gak itu jemaat itu jadi umatnya atau jadi nanti jemaat kamu bilang lagi jadi pendeta gitu ya nanti umat kamu bilang lagi oh harus jadi Tuhan kamu kampusnya dimana bro kamu mahasiswa mahasiswa bener mahasiswa atau bagaimana bro astagfirullahaladzim bukan apa bang ini kalau kualitas mahasiswanya begini aduh penurus bangsa kita selesai ktp orang juga bisa ini kok ktp apa bisa di ini di tukang-tukang ini memang dia tidak paham kata itu hukum tolong pertama jangan ada padamu ala lain di hadapanku kamu baca lanjut jadi tidak boleh menyembah ala di luar ala israel dan ala israel itu namanya yohet fate bukan swt jangan kamu sembah ala negeri-negeri sebelahmu jadi yang jadi yang disitu dimaksud hanya menyembah alanya bangsa israel yaitu ala ketunggal ala yang memiliki roh dan firman yang satu seperti api yang mempunyai cahaya dengan panas tidak dapat dipisahkan dari zaman ketikalan disempurkan ala yaitu dia disini yang dijelaskan disitu gitu ngeri sekali jadi muridku katanya kalau murid kan harus kalau murid berarti dia guru aduh Tuhan Yesus jadi dia itu hanya baca Alkitab gimana ya Yesus itu memang disebut guru sahabat dunjungan raja Tuhan Allah aduh lucu sekali itu orang aduh kasihan sekali kalau sampai tersesat tapi itulah yang kita bilang kita cukup menyampaikan dia terima atau tidak dia sendiri yang rugi nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali tapi ada ya orang katolik di baktau 2 sebetulnya enggak tahu pak kalau di katolik enggak diajarin begitu-begitu bahkan nama Tuhan Yodipave aja orang katolik enggak banyak yang tahu itu kalau pendalaman Alkitab mereka enggak tahu pak karena khutbahnya tiap minggu hanya motivasi iya tapi memang minta maaf ya teman-teman yang menonton saya bukan menjelekan katolik ya tapi rata-rata ini kita live gini katolik itu banyak yang enggak terima gitu saya juga heran kenapa gitu ya terus juga saya bilang Yodipave banyak orang menurut saya saya ini saksi Jehova jadi banyak sekali Kristen yang hanya ngaku-ngaku Kristen tapi dia enggak tahu apa-apa main Alkitab kasihan memang saya diturut saksi Jehova loh hanya gara-gara saya bilang Yesus itu adalah Jehova aduh Tuhanku oke aja teman-teman buk Soviet itu ganti akun ya iya mau mahlukkan iya lo mau ben berapapun gue punya 100 akun oke 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 jadi kayak gini iya orang Aceh ini iya tinggi Allah yang benar iya anda pernah belajar enggak tentang 25 rasul pernah enggak siapa aja tuh pak 25 rasul pertama siapa coba anda bilang ini Nabi Isa itu Allah coba makanya dulu lupa tanya siapa aja 25 itu kita enggak pernah bilang Isa itu Allah jadi jadi loh Isa kami enggak kenal kita pak kami lagi ngomongin Tuhan Yesus Kristus bukan Isa Allah yaudah anda bilang Yesus itu Allah ya coba dari mana datangnya coba ya bapak tahu enggak siapa nama Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu kan namanya Yesus tadi kan nama Tuhan kami Yesus itu artinya Yesus itu artinya Yesus itu artinya Yahweh Juru Selamat tapi enggak penasaran yang rasul-rasul tadi siapa aja pak jangan-jangan rasul-rasul yang diculik itu sebelum ada kita siapa lu yang pertama itu dunia ini sebelum ada kita bapak sama mamak gue sebelum mamak dan dan bapak lu sebelum ada mamak bapak gue kakek sama nenek gue sebelum itu sebelum itu buyut gue sebelum buyut dulu lah sebelum buyut gue udah gue enggak tahu keturunan keempat ke atas makanya makanya saya bilang tadi yang pertama itu Adam masih Adam bapak tahu dari mana itu manusia pertama pak iya memang manusia pertama tertulis di mana tertulis di mana manusia pertama namanya Adam di dalam kitab tawhid kita apa itu kitab tawhid saya baru dengar pak ada kitab tawhid nah coba anda pelajari al-quran dulu gak 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 saya tanya saya tanya kata bapak manusia pertama Adam gitu ya pak ya 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 arti nama Adam apa arti nama Adam apa Adam di dalam kitab tawhid arti nama Adam apa di dalam kitab lengkap bapak dan kitab sempurna bapak arti nama Adam apa oh sekarang saya gak ada kitab di dalam nih saya lagi kerja gak perlu tuh hafalan ya katamu kitab maha sempurna kamu tadi mengatakan ada 25 rasul kamu bilang yang pertama Adam simple pertanyaan saya pak di dalam kitab saya di dalam kitab tawhid saya ada apa arti nama Adam saya tanya di dalam kitab tawhid arti nama Adam nah udah saya gak ada kitab disini saya lagi kerja waktu saya nanti oh gak ada kitab bapak kan penghafal bapak islam bukan bapak muslim bukan saya muslim tapi saya itu kalau lagi kerja bapak dari Aceh bukan bapak muslim dari Aceh bukan iya saya kalau lagi kerja bapak hafal quran kan katanya muslim penghafal quran katanya muslim seluruh dunia hafal quran masa bapak gak tau arti nama Adam pak yang hafal banyak oh berarti yang hafal banyak tapi bapak gak hafal yang hafal banyak iya yang hafal banyak itu siapa saya tanya yang hafal banyak itu siapa yang tahu satu yang hafal banyak oh tapi jadi mereka yang sebentar saya tanya jadi yang menghafalkan quran itu gak tau isinya gitu ya yang tau cuma satu orang bukan maksudnya yang hafal al-quran itu banyak yang satu itu siapa Allah ta'ala itu oh jadi semua penghafal jadi muslim menghafalkan quran tapi gak tau isinya yang tau cuma Allah gitu bukan gak tau coy bukan gak tau tapi sekarang saya lagi kerja jadi arti nama Adam itu gak perlu lihat alkitab pak itu dikali pelajaran sekolah minggu bener gak pas Rzeki betul coba tanya coba kalau kamu tau coba loh ngapain saya kasih bapak itu PR ya buat bapak ya PR buat bapak itu gampang sekali sekarang saya tanya sama bapak saya tanya bapak kok bisa gak tau sih arti nama Adam pak bukan gak tau kok bisa gak tau kalau tau sebutkan kalau tau sebutkan arti nama Adam kalau saya itu kalau saya lagi kerja saya enggak bisa sebutkan itu takut nanti salah saya sebutkan udah gak takut salah saya sebutkan saya untuk bukan kamu yang saya 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 sangat rendah soalnya pak ilmu bapak sangat rendah Pak Sulci ini kalau lagi Pak Sulci ini kalau lagi masuk mode kerja dia jadi orang yang lain jadi dia dia enggak 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 kalau udah ganti mode udah mode di rumah baru dia ingat nama Adam begitu kok udah diturunin kok udah diturunin kompresornya rusak enggak saya penasaran tadi 25 rasul itu siapa ya kan nanti nabi-nabi Israel yang diculik ya kan ngaku-ngaku nabinya lagi klik kerja aja dulu pak kok kerja di rumah pak usah siapkan invite lagi ya nanti saya itu kalau masih di kerjaan ya kerja dulu ya jadi kalau saya masih online bapak mau naikkan nabi ya kemana ya bukan kayak gila oke Yogi Rasul silahkan bro Yogi itu selamat siap halo muset mereka muslim dari sejak tulang subi ditanya nama arti nama Adam gak ada yang tau ya saya selama beberapa bertahun-tahun bahkan ketua ulama siah Indonesia jaga sukma ustad ketua ketua nih kepalanya aku tanya arti nama musad nama ibrahim mereka gak tau teman-teman arti taurat artinya mereka gak tau pada sekolahnya di Iraq di Negev sekolah jauh-jauh di negeri buat tanyain arti nama Adam gak tau muset Yogi ada suara Yogi kalau ketua ustad kayak gitu gimana gimana jemaatnya aku bisa bayangin ya botol semua pantasan ya sekali lagi teman-teman pentingnya imunisasi bagi anak-anak silahkan imunisasinya harus lengkap bukan imunisasi ada juga orang gak imunisasi tapi pintar minimal dia minum minyak babi kurang makanannya kurang 4 sehat 5 sempurna itu kurang susu iya atau banyak makan sayur lah soalnya dari kampung saya banyak yang makan ubi tapi pintar-pintar loh banyak yang jadi ini ya pejabat apa gitu ya kayak si itu si bangka marudin itu itu makanannya dulu ubi tapi cerdas kan kayak teman paris itu makannya ubi tapi cerdas begini pakai kibad ubi itu enaknya kalau pakai sambal sama pati goreng itu yang paling pas jadi mau pintar enggak enggak kuncinya hanya satu mau cerdas dan pintar pilih Tuhan Yesus Kristus karena anak-anak Tuhan Yesus pasti cerdas orang bapaknya aja yang menciptakan lagi dan bumi yang mengkuasa sumber segala hikman dan kecerdasan ya anak-anaknya pasti pintar dan cerdas dong amin 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 oke kita sambut dulu bang reza hadat selamat malam eh mahalam sampai selamat siang bro reza hadat halo selamat siang ada suaranya ada bang gede kan dikit lagi halo halo sorry sorry kecil terlalu kecil pak suaranya pak pak pakai headset dulu boleh ya silahkan halo 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 selamat siang semuanya ya ya oke udah jelas seorangnya silahkan ini mau nanya aja sebenarnya kebetulan kan saya muslim tapi cuma pengen belajar aja nih tentang agama-agama lain juga nah itu masalah bukan masalah sih cuma pertanyaan tentang apa bedanya arkita perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu yang kedua itu bedanya penganut Kristen Katoli protestan terus ada yang advance ada yang ortodoks kayak gitu terus maaf nih kalau boleh nanya lagi yang ketiga bentar lagi kan kita mau bulan Desembernya ada Natal itu di tanggal 25 Desember nah itu untuk merayakan apa dan soalnya saya tahu atau yang saya tahu lah ya itu kelahiran Yesus itu di tanggal 25 atau di tanggal 6 gitu saya atau 6 Januari atau gimana minta pencerahan aja sama teman-teman semua yang ada disini kayak gitu terima kasih iya jadi begini pak soal hari raya Tuhan kelahiran Tuhan Yesus kalau kita baca kitab lukas Gabriel datang menghampiri Maria itu pada bulan ke-6 penanggalan Ibrani itu adalah hari raya pondok daun nah kalau hari raya pondok daun itu bulan ke-6 itu kita bawa ke penanggalan Kalender Georgian yang sekarang ini itu jatuhnya bulan Maret nah bulan Maret kenapa tanggal 25 Alkitab mencatat bahwa Yesus kan disunat umur 8 hari seperti ketetapan apa ketetapan Tuhan kepada Abraham di kitab kejadian nah jadi di dalam Yahudi hari raya sunat itu jatuhnya tanggal 1 Januari kalau kita dari penanggalan Ibrani kita bawa ke ini ke ini lagi ke apa ke Georgian nah kita lihat ke bulan dulu kan tadi sudah dikatakan bahwa bulan ke-6 itu jatuh pada Georgian bulan Maret nah bulan Maret kalau Maria manusia normal seperti ibu-ibu kami pasti dia kan melahirkannya kan pas 9 bulan nah kita hitung Maret, April, Mei, Juni, Juli nah pas 9 bulan 9 nya kan pasti jatuh bulan Desember nah ini baru bulan Desember belum tahu tanggalnya berapa nah jika kita merujuk ke hari raya sunat itu sunat orang Yahudi itu kita hitung mundur kan Yesus kan sunat kita-kita 8 hari jadi kita hitung mundur 8 hari ke belakang nah jadi dari Januari kan kita hitung mundur karena bulannya udah dapat di Desember nah jadi dari Desember tanggal 1 bulan depannya bulan depan tanggal 1 nya kita hitung mundur 8 dia jatuh depan tanggal 25 nah itu menurut Alkitab makanya catatan-catatan para bapak-bapak gereja yang hidup awal-awal gereja mereka yang tahu dan hal itu mereka memang jelas menuliskan 25 Desember mengikuti penanggalan kalender Georgian yang kita pakai ini kan kita pakai Georgian bukan Ibrani nah jadi kalau kita mau tahu betul di Georgiannya tanggal berapa ya kita pakai cara itu nah dapatlah tanggal 25 Desember gitu Pak yang lain lagi pertanyaannya apa Pak? oke terima kasih pertanyaannya ini yang itu udah terjawab terima kasih yang pertama sih sebenarnya perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru sebenarnya gak ada perbedaan Pak karena perjanjian baru tidak bisa berdiri tanpa perjanjian lama dan perjanjian lama tidak akan lengkap tanpa perjanjian baru jadi perjanjian lama adalah perjanjian dimana Tuhan menurunkan ramalan atau nubuat-nubuatan tentang kelahiran Sang Juru Selamat nah jadi kalau kita baca kita perjanjian lama mulai dari kita pertama mulai dari manusia jatuh ke dalam dosa dari situ Tuhan sudah menjanjikan Juru Selamat jadi kita baca tentang perjanjian lama itu ada janji tentang Sang Mesias nah sambil menunggu janji tentang Sang Mesias itu perjanjian lama menceritakan nanti cara matinya gimana pokoknya Mesias itu nanti datangnya kayak gimana Tuhan telah memberikan sedikit-sedikit gambaran seperti penibusan dosa pada ketatapan musa bahwa orang berdosa harus ditibus dengan darah nah itu cara matinya Sang Juru Selamat itu adalah gambaran-gambaran nah perjanjian baru ini adalah pengenapan pengenapan dari apa yang Tuhan janjikan di perjanjian lama tadi jadi perjanjian lama ini misalkan intinya Tuhan menjanjikan menjanjikan lalu perjanjian barunya Tuhan merealisasikan janji itu dia mengenapi janji itu dia mengenapi janji itu jadi tidak ada betor-betor dampak seperti yang saya katakan perjanjian lama tidak akan sempurna tanpa perjanjian baru perjanjian baru juga tidak bisa berdiri tanpa perjanjian lama karena perjanjian baru kitab yang mengenapi semua yang tertulis dalam perjanjian lama makanya itu disatukan menjadi satu jadi jika Bapak tarik benang merah dari kitab pertama perjanjian lama sampai kitab terakhir perjanjian baru itu benang-benangnya tidak akan putus gitu Pak jadi tidak ada perbedaan tanya itu oke terima kasih semuanya mohon pamit ya semoga yang lainnya bisa nanya juga bisa dinaikin semoga saya tidak menyinggung maksudnya menanya maksudnya kan kalau dia bilang maksudnya gini tidak ada menyinggung maksudnya kan sudah mati saya bacakan aja ya Yohanes 10 ayat 17 dan 18 bisa dibacakan di kanan Yohanes follow Wani 10 ayat berapa Kak? Wani 10 ayat berapa Kak? 17 dan 18 Bapak mengasihi aku oleh karena Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali tidak seorang pun mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali inilah tugas yang kuterima dari Bapakku jadi di dalam Alkitab kami ya Pak Allah Bapak yang di surga membangkitkan Yesus dari antara orang mati Yesus sendiri berkata aku berkuasa mengambil nyawaku kembali dan Alkitab kami juga mengatakan roh kudus lah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati karena memang ketiganya adalah satu Allah yang sama Allah yang Esa maksudnya 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 bapaknya kasih hidup sama dia kemudian dah lah dah hidup dia dia langsung bilang aku bisa mematikan diriku dan menghidupkan diriku sekali lagi maksudnya gini setelah dihidupkan sama Bapak Allah udah hidupkan udah hidup ini kan tiba-tiba dia ngomong gini maksudnya aku bisa hidup dan aku mematikan diriku karena aku menyerahkan diriku gak jelas saya gak gak dengar laku oke maksudnya gini maksudnya gini contoh tadi kan ibu bilang dia dihidupkan dengan bapaknya kan kemudian setelah dia hidup dia bisa ngomong aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan diriku karena aku menyerahkan diriku itu maksudnya bukan sebelum dia mati Yesus berkata berkata tidak seorang pun tidak seorang pun aku itu sebelum mati sebelum mati oh sebelum mati oh sebelum mati siapa yang bisa bilang Yesus yes ya karena dia sudah bisa mati karena di dalam kita kita pasti mati kalau gak berdosa gak mati oh bagi orang Kristen kalau mati itu dosa gak iya rumah 6 ayat 23 maksudnya kalau orang mati pasti maksudnya kalau udah mati maksudnya gitu bukan kalau kita orang berdosa cirinya bapak mati kalau bapak gak bisa mati maksudnya bapak maksudnya gini kalau orang suci gak mati-mati orang yang baik orang yang jahat mati gitu kurang ngerti sih maksudnya maksudnya kalau kalau gini orang baik mati-mati orang baik itu banyak dosa mati orang jahat gak banyak dosa gak mati-mati bapak kita bukan Allah bapak kita namanya yah pertanyaannya udah mulai berapa gak maksudnya gini kurang ngerti soal bapak itu gak ibu bilang bapak kan jadi ibu bilang bapak itu kan yah apa tadi yah sus nah itu makanya kami kan mau nanya perkataan yahfu semua itu apa jauh atau beda itu maksudnya pak paham kan apa disama artikan gitu kalau bagi orang nimat islam kan Allah kalau orang kristian tadi bilang bapak ibu Tuhan kami kan tapi ibu bilang beda tapi ibu bilang Allah jadi yang mana sama itu bukan Allah yafuz 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 sebentar lagi bu sofi lagi bersiap itu bukan berbicara itu berapa ya tapi kebanyakan ini tadi tadi saya kan ibu saya udah pegang kata ibu Allah itu bagi bapak yafuz sedangkan orang umat islam kami gak ada yang namanya Allah lain kecuali Allah satu-satunya maksudnya gak ada nama lain itu maksud saya kan ya sebenarnya ini ini menunggu jangan ditelan maiknya oke saya lanjutkan dulu ya jadi tadi kalau kita orang kristian berbicara Allah berbicara tentang Allah Allah yang kami maksud itu adalah Bapak Firman Allah itu bukan Allah kesatuan dari Bapak firmannya dan rohnya dan itu satu mereka Allah nah Bapak nanti mungkin agak pusing gak usah ngomong begitu karena Bapak itu adalah Allah firmannya tentu juga pasti Allah dan rohnya pasti Allah semuanya 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 semua bagi umat Yesus ini paham Yesus ini semuanya Allah betul kan gak ada nama-nama Allah itu bukan berbicara nama Pak kalau dalam iman Kristen Allah itu berbicara jenis atau hakikatnya adalah ilahi kalau roh Bapak roh manusia tubuh Bapak tubuh manusia pikiran Bapak pikiran manusia ada berapa manusia disitu contoh satu lagi Pak persoalan Pak gini Pak saya kan sering lihat di gereja kan jadi roh Bapak kan roh manusia betul gak kudus kita kan bukan kudus kan dibilang ibu kita kan bukan kudus dosa kita kan manusia nanti kudus nanti saya jelaskan lagi pikiran Bapak pikiran manusia bukan Alhamdulillah masih manusia jasad Bapak jasad manusia bukan masih tetap manusia mati pun sebagian manusia roh Bapak roh manusia bukan iya masih ada berapa manusia disitu cuma ada satu aja Pak ada satu tetapi di dalam diri Bapak punya jasad nah bagaimana respon teman-teman saya rasa sampai disini dulu supaya kita juga berbagi informasi jika ada update silakan teman-teman tulis di kolom komentar supaya bisa dibahas selanjutnya sampai disini video saya sampai ketemu di video selanjutnya bye bye